Halo, Assalamualaikum Pak Halo, aku mau beli handphonenya Tapi sebelum aku transfer Yakinin dulu deh Soalnya takutnya penipuan Halo, Assalamualaikum teman-teman Kali ini Vini mau nge-pank Akun fake-nya PS Store Atau iStore Karena banyak banget Dan banyak juga yang udah jadi korban Jadi kalian bisa melihat Kalau akun fake tuh bakal bales kayak gini Kalau akun asli bakal bales kayak gini Gitu, gitu loh Oke, kita mulai aja pranknya Vini harus bersiap-siap Memang gunakan ini supaya Vini gak ketiduran ya Katanya kalau seandainya akun fake store yang real Bakal lama bales ini Langsung aja kita buka di Instagram Kita cari nomor handphonenya Nih, banyak banget, parah Gila, followersnya itu 83,1 ribu Parah Oke, intelfon ya Kusap ini banyak nomor Berikan pesan ada, dimain cara mempunyai Oke, nomornya gak aktif Terus, pilih mau nanya Kenapa kalian majeng nomor yang tidak aktif, teman? Kan ini sesuatu pembodohan gitu Ini PS Store Underscore Jakarta Underscore Ini akun fake Terus ini PS.Store Bandung Underscore Oke, ini ada admin vini Oke, kita langsung aja coba telpon Amor yang ada 7, tidak nyata dihubungi Udah 2 ya Ini tuh followersnya udah 37,6 Ini akun fake Terus dia juga buat Snapgram Kita liat Snapgramnya Oh, jadi dia buat Snapgramnya tuh yang kayak gini nih Boong, dosa loh Oke Terus ini ada PS.Store.Jakarta A-nya ada 3 kali Followersnya udah 30 ribu Nih, kita liat terakhir dia posting tanggal berapa 19 jam yang lalu kemarin Hmm, bisa-bisanya anda melakukan hal seperti ini Sekarang penipuan sudah canggih Di jaman yang canggih ini kejahatan juga semakin canggih, guys Oke, kita telpon nomor yang ada di bionya PS.Store.Jakarta, oke Oh, no, 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 no Udah 4 akun Instagramnya Berhasil nama kan PS.Store Itu gak aktif So, buat apa mereka meletakkan nomor handphone di bionya Tapi gak aktif Haruskah aku bertanya kepada rumput yang bergoyang Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang Gitu lanjut, ini lanjut Udah 4 ya Jadi, pilih kasih kalian waktu 3 detik Buat tekan tombol subscribe Yang ada di bawah ya 1, E2, E3 Subscribe, subscribe, subscribe Dan jangan lupa tombol loncengnya Dinyalain Biar kalian tahu kalau kalian ada akutan terbaru Jadi, guys Yang pertama itu Akun fax Nomor handphone yang ada di bionya itu gak aktif Yang kedua Kalau seandainya di chat WA Dia balasnya lebih cepat Yang ketiga Kalau kita minta kirim foto HP-nya Dia itu bakal kirim foto HP yang ada di Instagram Dan itu salah HP lagi Kalau Vini minta foto iPhone 7 Dikirimin foto iPhone 7 sama 8 Oh, no, 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 no Terus Yang keempat Terus cara yang keempat bedainnya itu Kalau akun fax Nomor rekeningnya itu jelas berbeda sama nomor kami Dia pasti bakal bilang ini nomor bendaharanya Putra Sregar Terus ini nomor keluarganya Gitu Nomor rekeningnya Makanya dia gak bakal ngasih nomor rekening yang asli pastinya Nah Mudah kan? Ini dia Kita lanjutin Ini tuh Ini chatannya baru Dibilang Assalamualaikum Terus ini jawabnya Waalaikumsalam Kita lanjutin lagi Mau order HP dong, pak? Nah, dia bakal bales cepat atau enggak Dia lagi online nih Ya, udah dibaca Mengecik Dia lagi mengecik HP apakah? Nah Yang murah-murah lah bang Minimal iPhone 7 Eh dah Sombong amat Cepat dibalasnya nih Ready, kak? Kayak gitu Emang serius ya iPhone 7 Nggak parah Wow iPhone 7 32 Harganya 1,5 Ruta Parah banget kan? Beli 10 kita bro Enggak 3 lagi Iya, 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 iya 1,5 juta Coba kalian pikirkan dengan otak kalian yang berian itu Mungkin nggak? iPhone 7 32 GB Harganya 1,5 This is very impossible, guys Kecuali iPhone 6 gitu Masih percayalah Mungkin harganya 1 jutaan gitu kan Oke, perbales lagi Wow, serius Itu yang mulus ya, kak? Nah, sekarang Aku nanya Itu yang mulus ya, kak? Nah, gini cara ngerjain yang baik Bener itu Oke, penuh udah kirim format orderannya Terus disini tuh kayak Dia ngasihnya Cara-caranya gitu Yang pertama Diisi format orderannya Yang kedua Pembayaran Ketiga packing barang Yang keempat Setelah pengiriman Kami fotokan Bukti pengiriman Dan nomor resi pengiriman Katanya Terus kami utamakan Yang sudah kirim format Katanya bilang kayak gitu Oke Kak, aku boleh telepon nggak? Mudah aja dia mau ya Ditelepon ya Nah, ini dia Nomor rekeningnya itu Bang C&B Niaga Atas nama Kita langsung telepon aja Tidak terjawab Jadi ditolak sama bapaknya Oke, ditelepon kembali Yes, kita beli telepon Halo, Assalamualaikum Pak Pak, aku mau beli handphonenya Tapi sebelum aku transfer Yakinin dulu deh Soalnya Takutnya peningguan Untuk masalah Meyakinkan itu Itu kan barangnya Ditargetkan 2-3 hari Barangnya sudah nyampe 3 jaman Anda Atau 3 jaman rumah Anda Barangnya Jadi mulai dari hari ini Sampai 3 hari ke depan Jika barangnya tidak nyampe Uangnya Uang kakak yang transfer Nantinya akan dikembalikan 100% tanpa potongan Jika barangnya memang tidak nyampe Atau nanti Jika barangnya nyampe Barangnya bermasalah Untuk uangnya bisa dikembalikan 100% tanpa potongan Atau mau diganti Dengan HP-HP yang lain Ya kan nanti Misalnya HP-nya nyampe Itu kakaknya Harus melakukan pemeriksaan Terlebih dahulu Hmm gitu Oh gitu ya Di sini kami bertanggung jawab Kekamanah ya Jika barangnya nanti Ada masalah Tolong konfirmasi kami Secepatnya Agar kami bisa proses Untuk masalah Pengembalian dananya Oh gitu Pak Itu nomor rekeningnya Bukannya PT. Putra Siregaram Rakyat ya Untuk masalah itu Banyak yang dia tanyakan ya Hmm Soalnya itu untuk Masalah rekening PT. Putra Siregaram Rakyat Itu untuk PS Store ya Kami di Istiqomah Punya Bandahara ya Oh punya Bandahara Kami dikasih target Oh dikasih target Kami di sini admin dikasih target Jadi makanya kami punya Bandahara Oh gitu Bukannya pengusaha muda Istiqomah ya Pak Oh bukan untuk yang di Istiqomah Nomor rekeningnya yang tadi saya kirimkan Kalau minat silakan diselesaikan pembayarannya sekarang Begitupun dengan bukti transfernya Langsung dikirimkan fotonya ke sini Jika foto bukti transfer yang sudah kami terima Itu kami langsung proses pengiriman barangnya secepatnya juga Kak Iya tapi Bapak tau gak kalau suara aku suara siapa? Nggak tau ya? Aku admin Pini dari PS Store Bapak kena prank Matiin Waduh Kita langsung kena block men Di block sama Bapaknya Udah ya satu aja ya Ini satu aja itu udah bisa membuat Tangan Pini tuh berkeringat Dingin Dan Pini menemukan Seperti menemukan jati diri Pini ya sebenarnya Oke sampai disini aja pranknya kali ini Semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa dapat pelajaran Buat kalian semua jangan lupa di subscribe video ini Terus jangan lupa juga dinyalain tombol loncengnya Biar ada penderitauan Terus buat kalian semua jangan lupa di share juga video ini Karena video ini penting banget sih ya Biar gak banyak lagi yang tertipu dengan PS Store Oke jangan di skip videonya Karena itu bener-bener mempengaruhi kesehatan kalian Tapi takut kalian sakit Ini orangnya khawatiran Oke bye-bye ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Sub indo by broth3rmax